Intro Halo guys, kembali lagi dengan aku Kali ini, aku mau ke daerah Canggu Di saat PSBB seperti ini, terlihat Canggu masih sangat ramai ya Canggu memang cukup populer dan masih menjadi tempat favorit bagi turis asing maupun lokal untuk bersantai Oh iya, jangan lupa untuk mendukung channel ini, untuk subscribe channel ini ya Sekarang aku mau ke salah satu pantai di Canggu, untuk sekedar melihat keadaan di sana Jalanan menuju pantai di Canggu masih terlihat cukup padat, meskipun PSBB seperti ini Jika kita bandingkan dengan Lian, Canggu terlihat jauh lebih ramai Toko-toko di Canggu masih banyak yang buka Di jalanan di Canggu seperti ini Halo, kita udah sampai di salah satu pantai batu bolong Batu beli Batu beli Batu bolong, tapi disini rame banget ternyata Rame banget pantainya Gila Tadi di jalan juga udah macet parah Iya Dan disini udah rame banget Ombaknya kenceng banget Ombaknya juga kenceng banget Ini akan gue tunjukin gimana rame nya disini Nah, ini adalah situasi di pantai batu bolong Terlihat beberapa turis asing tidak memakai masker kan di pantai ini Pantai batu bolong memiliki ombak yang cukup besar sehingga cocok untuk surfing biasanya Dan jangan takut untuk kalian yang kelakparan di pantai ini Masih banyak juga yang berjualan makanan ringan disini Wisatawan disini baik lokal maupun mansa negara Banyak yang tidak memakai masker Seperti yang kalian lihat di pada video Para wisatawan yang ke pantai ini Banyak yang membawa hewan peliharannya untuk bermain Jadi ini aku lagi ada di pantai batu bolong Dan disini ombaknya gede banget Segede itu ombaknya Sampai gak bisa kan Gak bisa main sih Cuma bisa untuk surfing ini Tapi kalau untuk main kayaknya enggak Gak tahu sih ini suaranya kedengeran atau enggak Soalnya Suara ombaknya Iya, soalnya ombaknya juga gede banget Suara ombak Airnya kotor mungkin Iya, airnya kotor Dan ini kita mau coba Lewat Restorannya kali Gak tahu, di atas itu ada restoran Kita mau coba lewat di bawahnya aja deh Soalnya kayaknya di atasnya rame banget Gak berani kita rame-rame Semua restoran-restoran disini masih banyak buka loh guys Ada yang letaknya di dekat pantai Dengan yang duduknya di beanbag Ataupun Duduk seperti restoran pada umumnya Yang berada di atas pantai Tempat ini cocok banget Untuk kalian yang ingin menikmati suasana sunset di Bali Jadi kita lagi ini mati pantainya Batu Golong Di belakang kita itu ada beach bar Kelihatan gak sih? Jadi di belakang kita itu ada beach bar Banyak anak-anak yang lagi Bukan makan Selain sunset Kita juga dapat menikmati Pemandangan orang lagi main surfing loh Dari yang baru belajar Sampai profesional Selain itu Banyak juga yang sedang main volley pantai Karena Ada lapangannya disini Juga ada beach bar Yang punya budget lebih Mungkin bisa kesini nanti Ketika pada movie berakhir ya Tapi Untuk air lautnya memang agak kotor sih Karena musim hujan Dan juga sampahnya lumayan banyak Namun Biasanya sampah ini merupakan sampah kiriman Oke guys Kita bentar lagi mau balik Jadi kita balik Sekalian keliling-keliling canggu Dan kasih kalian lihat Gimana canggu sekarang Dengan jalan yang beda Dari yang tadi Kita mau makan guys Kita mau makan sekalian Kita mau ke Arakuta Kita mau makan di Kuta Karena banyaknya sampah disini Biasanya ada orang yang baik lokal Maupun masalah negara Yang melakukan beach clean up loh Kalian juga bisa menerapkan hal baik ini Di pantai terdekat rumah kalian ya Dari yang lainnya nah begitulah sedikit cuplikan jalanin dicanggu menuju pantai batibolong dan kondisi pantainya guys masih terlihat ya banyak yang tidak memakai masker di masa seperti ini mari kita jaga kesehatan kita sendiri dan orang lain dengan setidaknya kita memakai masker loh untuk teman-teman semua yang jangan lupa like comment dan subscribe channel ini ya bye